Tuhan, hukum Tuhan yang ketiga melarang kita untuk menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Menyebut nama Tuhan dengan sembarangan itu yang seperti apa Pak Pendeta? Mungkin bisa diberikan contoh-contohnya. Terima kasih. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Terjemahan yang lain bilang jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Nah, seperti apa itu? Banyak penafsir Alkitab memberikan contoh-contoh pelanggaran terhadap hukum. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan ini. Misalnya, mencacimaki atau menghujat atau mengutuki Tuhan. Yang misalnya dalam imamat pasal 24, ayat yang ke-10 sampai 16, juga ayat yang ke-23. Orang-orang yang memaki, menghujat, mencaci Tuhan, mengutuk Tuhan, itu sebenarnya melakukan dosain. Kedua, contoh kedua adalah bersumpah demi dewa atau ilah lain. Atau berdoa kepada dewa atau ilah lain. Dalam keluaran 23 ayat 13, dia bilang, Dalam segala hal yang kufirmankan padamu, haruslah kamu berawas-awas. Nama ala lain janganlah kamu panggil. Janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Tentu maksud dari ayat ini bukan sekedar menyebut. Bukan. Tapi maksudnya adalah berdoa kepada ala lain atau bersumpah demi ala lain. Atau menunjukkan penghormatan kepada ala lain. Pada saat yang bersamaan, itu merupakan pelanggaran hukum satu dan hukum yang kedua. Jangan ada padamu ala lain. Jangan menyembah dan juga termasuk jangan mengucapkan kata-kata yang sembarangan. Atau jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Lalu juga contoh berikutnya adalah bersumpah dengan menggunakan nama Tuhan. Tapi ternyata sumpahnya itu sumpah palsu. Alkitab tidak mutlak melarang orang bersumpah. Makanya kalau di pengadilan pun kita boleh bersumpah. Tetapi sumpah palsu yang didasarkan atau dilakukan atas nama Tuhan sudah menyebut nama Tuhan tapi ternyata sumpahnya palsu. Itu bisa dianggap sebagai menyebut nama Tuhan secara sia-sia atau sembarangan. Contoh lain ini adalah menyebut nama Tuhan secara tidak hormat. Hanya semacam seruan-seruan yang latah. Oh Tuhan, Masya Allah, Aduh Allah, Ya Allah, Ya Oh My God. Nah semacam itu semua sebutan-sebutan yang sebenarnya tidak ada hubungan langsung dengan Allah. Jesus Christ atau termasuk Haleluya. Kan Haleluya itu kan ada ekor Ya, itu kan Yahweh itu. Darah Yesus. Ada urusan dengan darah Yesus. Saya dengan teman-teman ke pesta, pagi duduk-duduk, tiba-tiba yang satu ambil makan. Oh dia ambil makannya, piringnya, gunungnya terlalu tinggi sampai begitu datang nih, mie-mie bergantungan di kiri-kanan piring itu. Begitu teman-teman yang lain lihat ada mie bergantung-gantungan, mereka lihat darah Yesus. Pertanyaan saya hubungannya darah Yesus dengan mie yang tergantung itu apa? Ya kan? Tidak ada urusan itu. Kalau begitu, penggunaan istilah darah Yesus, yang lain-lain darah Yesus, haleluya. Melihat piring yang seperti gunung Fatuleu itu. Apa urusan dengan haleluya, puji Tuhan? Kan tidak ada urusan. Semua pengucapan yang berkaitan dengan nama Tuhan, tapi tidak ada connect dengan Tuhan. Tidak dimaksudkan memang untuk Tuhan, hanya semacam sebutan-sebutan. Itu pelanggaran hukum ini. Insya Allah. Kalau memang betul-betul insya Allah dilakukan, memang sebetulnya kita tahu bahwa memang kita mengharapkan. Bukan sesuatu latas saja, sesuatu kalimat kosong. Tidak. Kadang-kadang juga saya SMS, orang balas ya, insya Allah. Lalu ada orang pernah bilang begini, Loh, bagaimana pendeta bisa gunakan insya Allah? Ya. Insya Allah itu bukan bahasa Islam, itu bahasa Arab. Orang Kristen di Arab pun menggunakan insya Allah. Kalau di Indonesia, orang nama Abdullah pasti Islam. Tapi kalau di Arab sana kan Abdullah juga bisa Kristen, kan Abdullah. Abdinya Allah. Abdi itu hamba. Allah ya Allah. Jadi Abdullah itu artinya hamba Allah. Hamba Tuhan. Jadi orang Kristen pun bisa namanya Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu juga bukan punya Islam itu. Itu punya Arab. Orang Kristen Arab pun itu menggunakan yang sama. Ya. Jadi itu contoh-contoh. Boleh ditambah lagi misalnya orang kalau beribadah. Tapi nyanyi-nyanyi kan. Amin, haleluya. Itu kan ngomong nama Tuhan itu. Tapi sebetulnya pikirannya tidak puji Tuhan. Pikirannya di lain tempat. Amin, haleluya. Dia ingat sapinya. Dia ingat babinya di kandang. Kalau begitu artinya dia mulutnya mengucapkan haleluya. Tapi pikirannya pada babi. Berarti dia mengucapkan nama Tuhan secara sia-sia. Sebarangan. Nah, itu contoh-contoh. Maka dari satu hukum ini saja kita bisa lihat kita dosanya terlalu banyak. Belum 10 hukum, baru satu hukum saja dosa kita terlalu banyak. Dan satu hukum ini saja pelanggarannya sudah cukup membawa saudara masuk neraka. Karena itulah kita butuh Yesus Kristus sebagai juruselamat. Yang menebus kita, menebus pelanggaran-pelanggaran kita. Yang olehnya kita bisa diselamatkan. Ya. Ya. Yang olehnya kita bisa diselamatkan.